Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, lebih dasyat lagi Buat Tuhan kita yang setia, yang luar biasa Tinggal 11 hari lagi, kita akan beribadah bersama Mengangkat tangan kita, menyembah Tuhan di Men Sanctuary Saya mau bersyukur dan saya akan minta berkat Buat saudara yang selama ini, 2 tahun ini sudah setia, menunggu Tanpa gedung, tanpa fasilitas, tapi sudah tetap setia, sudah tetap beribadah Karena bukan gedung yang paling penting, tapi hadirat Tuhan, amin Dan saya bersyukur saudara kalau saya bisa ada disini Tuhan mengingatkan saya, we went through this facilities yesterday with some groups Semuanya foto-foto, sudah bisa lihat di sosial media, people so excited Dan Tuhan ingatkan saya, Riza, apa yang membuat saya-saya spesial? Apa yang membuat saya-saya spesial? Is this the seats, the chairs, karpetnya? Oh by the way, karpetnya lebih tebal saudara Tapi gak penting sih And then LED, what is this? Yang membuat saya-saya spesial? Terus Tuhan ingatin saya, tahu gak suruh yang membuat saya-saya spesial? Is the presence of God Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan yang memuaskan setiap orang Sehingga semua yang masuk ke dalam main sanctuary Waktu mereka pulang, yang kering disegarkan Yang lemah dikuatkan Yang sudah lemah mendapatkan kekuatan baru Dan orang-orang mendapatkan pengharapan baru So hari ini saya ingin share mengenai hadirat Tuhan The presence of God Yang merindukan hadirat Tuhan Berikan kemuliaan buat Tuhan Haleluya, Jesus, thank you Oke, kita akan lihat di ayat keluaran pasal 33 Ini ayat yang membuka pikiran saya Dan mengingatkan saya akan pentingnya Akan pentingnya hadirat Tuhan Dan saya rindu mengajar hari ini Sharing buat saudara tentang Kenapa hadirat Tuhan begitu penting? Kenapa hadirat Tuhan begitu penting? Keluaran 33 dimulai di ayat yang pertama Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Konteks ayat ini adalah mengenai bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Menuju tanah perjanjian Mereka mau menikmati berkat Tuhan Mereka mau menikmati janji Tuhan Seperti saudara dan saya Kita rindu untuk Kita sudah diberkati Tapi kita rindu menikmati berkat yang lebih lagi Kita rindu mengalami penggenapan Janji Tuhan yang lebih lagi That's our journey From Egypt to Israel Sehingga kita beroleh kemenangan Dan mendapatkan berkat Tuhan Everybody pasti mau seperti ini Sehingga kita selalu berdoa Tuhan Kami percaya janjimu ajaib Dan tidak pernah berkesudahan Dan kita percaya Tuhan akan mengenapi janjinya But it's interesting to see in this verse Ada sesuatu yang menarik terjadi di ayat-ayat ini Mari perhatikan ayat-ayat ini Pergilah berjalanan dari sini Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham Ishak dan Yaakob demikian kepada keturunan mula Akan kuberikan negeri itu Now ayat kedua menarik juga Aku akan mengutus seorang malaikat Berjalan di depanmu Dan akan menghalau orang kanaan Orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Ibus Tidak ada musuh saudara Siapa yang mau Saudara senang gak kalau Tuhan kirimkan malaikat? Senang ya Saya bilang dari kecil Anak-anak saya saya rindu Tuhan Satu anak satu malaikat Jadi bodyguard buat Zayden and Zevi Supaya kemanapun mereka pergi Dilindungi oleh malaikat Tuhan We all want this Sepertinya ayat-ayatnya cukup positif sampai saat ini Jadi saya lihat terus ayat ini Wow that's amazing Thank you Lord For your angels Terima kasih buat berkat Tuhan Terus lagi ayat yang ketiga Dan disini mulai terjadi satu hal yang agak unexpected Something yang menarik terjadi disini Ayat ketiga dikatakan Yakni suatu negeri Yang berlimpah-limpah susu dan madu Sebab Aku Apa saudara? Tidak akan Berjalan di tengah-tengahmu Karena engkau ini bangsa yang tegak-teguk Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan Jadi Tuhan bilang begini Oke aku akan memberkatimu Bahkan aku akan melindungimu dengan malaikat Tapi aku sendiri Tidak akan berjalan Di tengah-tengahmu You know what happened? Jadi Tuhan bilang begini I will give you my blessings But my presence will not be with you Waktu Tuhan bilang ini Terjadi satu ujian yang sangat penting Dalam bangsa Israel Mana yang lebih penting? Berkat atau hadirat? Kita lihat respon bangsa Israel di ayat yang keempat Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini Berkabunglah mereka Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya Di ayat ini saya baru mengerti Ternyata buat bangsa Israel Yang paling penting bukan tanah perjanjiannya Tapi yang paling penting adalah pemberi janji itu sendiri Yaitu hadirat Tuhan Yang menyertai mereka Disini saya baru mengerti Karena selama ini kita berfokus kepada tanahnya Padahal Tuhan mau kita berfokus kepada pribadinya Bukan kepada berkatnya Tapi kepada apa? Sudah hadiratnya Dan saya belajar dari ayat-ayat ini Ada tiga hal yang menarik Kenapa hadirat Tuhan begitu penting Bahkan tadi bangsa Israel bilang apa? Ketika mereka mendengar ancaman ini Ternyata kalau tidak ada hadirat Tuhan Itu ancaman buat kita, Sudara Sudah ingat Daud waktu dia jatuh ke dalam dosa Dia menghampiri Bethsheba, istri Uria Orang yang sudah menikah Dia mengambil istri orang Dia bunuh suaminya Istri itu, ibu itu Lalu didatengin sama Nabi kan You know what David said? Dia bukan bilang Tuhan jangan ambil kerajaanku Tuhan jangan ambil hartaku Tuhan jangan ambil tanahku Dia bilang apa? Jangan ambil rohmu Dariku kenapa? Karena buat Daud, Daud mengerti Bahwa hadirat Tuhan lebih penting Daripada berkat yang percaya Katakan amin Wah amin ini ragu-ragu nih Saya akan jelaskan buat Sudara Kenapa hadirat Tuhan begitu penting And you will understand Dari tiga poin ini Yang pertama Sudara Hadirat Tuhan adalah identitas kita Semua katakan identitas Ayat kelima belas berkata Kalau engkau tidak membimbing kami Jangan suruh berangkat Dari mana orang akan tahu Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu Yang ini aku dengan umatku ini Bukankah karena hadiratmu Engkau berjalan bersama dengan kami Sudah lihat itu Sehingga aku dan umatmu ini Dibedakan Sudah tahu apa yang membedakan Saudara dengan tetangga Saudara Dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Bukan berkat Bukan karena mobil kita lebih bagus Rumah kita lebih besar Ternak kita lebih banyak Motor kita lebih besar No Yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Adalah hadirat Tuhan Hadirat Tuhan membuat hidup kita berbeda Hadirat Tuhan membuat kita hidup bersemangat Lebih positif Lebih penuh dengan sukacita Hadirat Tuhan adalah yang membedakan kita Dengan orang-orang lain Maka itu kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam hidup kita Saudara Hidup kita mulai jadi sama dengan dunia Cuman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Apa yang bisa membedakan kita dari orang-orang dunia? Satu Hadirat Tuhan Yang memenuhi hidup kita Amen So kalau kita kehilangan hadirat Tuhan Maka identitas kita pun akan berubah Saudara Banyak orang pakai kalung salib besar-besar Ya Anting salib besar Bahkan pakai tato Saudara Tato-nya memenuhi Haleluya Masmur 23 Ya Matthew 11 I don't mind Bukan itu masalahnya Tapi kalau yang membedakan kita dengan orang lain adalah Tato salib atau perhiasan Itu gak bagus Karena itu kan Apa yang orang bisa lihat Physical appearance Apa yang membedakan kita Saudara Harusnya apa? Hadirat Tuhan Sehingga seringkali saya ketemu orang Saudara Ibu-ibu You know Bapak-bapak Yang Sepertinya penampilan Biasa-biasa aja Biasa aja Tetapi karena Kelihatan Saudara lihat Raut wajahnya Bola matanya Saudara bisa kerasa Wah Orang ini Penuh dengan hadirat Tuhan Sekelinduan saya saudara Sebagai kembali di tempat ini adalah Melihat jemaat keras ketidro Dimanapun saudara berada Di klinik Di tempat praktek Di sekolah Di bisnis Di pekerjaan Orang bisa bilang gini Wah bapak ibu ini beda loh Jemaat CC beda apa? Jemaat CC adalah jemaat yang dipenuhi Hadirat Tuhan Yang percaya kita berikan kemuliaan buat Tuhan Amen Ya Itu yang membedakan Mungkin pangkat saudara sama dengan tetangga Berkat sama dengan yang lain Tetapi yang beda apa? Saudara punya hadirat Tuhan Sehingga waktu saudara menghadapi masalah Responnya pasti beda Respon orang yang penuh dengan hadirat Tuhan Pasti beda Dengan menghadapi masalah-masalah Yang kita miliki di dunia ini Saudara yang kedua adalah Mari kita lihat map ini Mengenai identitas Ya I'm intrigued Karena waktu saya lihat perjalanan bangsa Israel Yang begitu panjang Saudara lihat gak? Ini garis biru Ini muter-muter kan? Kenapa Tuhan tidak langsung membawa bangsa Israel Dari Mesir Itu langsung aja saudara Sampai ke Tanah perjanjian Ini lebih cepat saudara Lebih cepat This is the longer way Muter-muter Bahkan disuruh keliling Sampai berpuluh-puluh tahun Sampai banyak yang mati Di Padanggurun Hanya Yosua dan Kaleb yang survive Sampai ke Tanah perjanjian Kenapa? Dan juga yang dibawa umur 40 tahun Kenapa? Begitu lama mereka muter-muter Ternyata begini Saudara Memberkati bangsa Israel gampang Yang susah apa? Mengubah identitas bangsa ini Dari budak menjadi umat Tuhan Itu perlu berpuluh-puluh tahun Amen Kadang-kadang saudara mikir gak? Tuhan kok susah banget sih Janjimu katanya seperti fajar pagi hari Yang tidak pernah terlambat bersinar Tapi sudah bertahun-tahun Saya tidak mengalami janjimu Saudara tahu kenapa? Karena dalam perjalanan saudara Menuju pengenapan janji Tuhan Tuhan membentuk identitas saudara Sehingga saudara semakin dipenuhi Hadirat Tuhan Sehingga waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Waduh Itu musuh-musuh gak ada yang bisa bertahan di depan bangsa Israel Saudara tahu kenapa? Bukan karena senjatanya lebih bagus Bukan karena dia lebih perang lebih hebat Tapi karena hadirat Tuhan bersama dengan mereka Kalau hadirat Tuhan bersama dengan hidup saudara Banyak musuh menghadang pun sudah tidak akan takut Karena Tuhan membawa kemenangan dalam hidup saudara Yang percaya katakan Amen Haleluya Saya kalau ada roh Tuhan bersama dengan saya Confiden sekali saudara Amen Yang mudah-mudah mau masuk ke ruangan interview Boleh persiapan di depan cermin Boleh baca-baca buku motivasi silahkan Tapi jangan lupa Yang buat kita sukses Itu hadirat Tuhan dalam hidup kita Ya bapak-bapak yang mau menang tender Koneksi penting oke Tapi yang membuat kita berhasil Ya hadirat Tuhan dalam hidup kita Itu karisma Kata karisma Itu berasal dari kata karunia Artinya dipenuhi Dengan roh kudus Amen Kenapa orang bilang Oh dia berkarisma sekali Because the spirit of God Is with him Amen Amen Sehingga saya bilang buat saya gini Kalau saudara penuh dengan hadirat Tuhan Pasti saudara berkarisma Itu penting sekali kita mengerti Identitas Yang kedua Kalau kita tahu bahwa hadirat Tuhan adalah identitas kita Maka kita tahu Hadirat Tuhan adalah harta yang paling berharga Dalam kehidupan kita Engkau lah harta Yang tak ternilai Amen Yang kumiliki Dan kuhargai Yesus engkau Kukakumi Saudara sepatu kita gak akan kita bawa ke surga Saudara Mobil gak akan dibawa ke surga Rumah sebesar apapun Gak kebawa Apa yang kita bawa ke surga Hadirat Tuhan Itu harta yang tidak akan diambil Dalam hidup surga Yang percaya kita akan amin Harta yang sangat berharga Kalau keluarga cemara Harta yang paling berharga Keluarga ya Ya kita sedualah Tuhan Hadirat Tuhan Yang memenuhi keluarga kita Harta terbesar Nah ini yang menarik Saudara waktu mereka dengar Oh Tuhan gak berjalan bersama kami Apa yang terjadi Waktu mereka mendengar bahwa Tuhan Hadiratnya tidak akan bersama dengan mereka Berkabunglah mereka Dan seorang pun Tidak ada yang memakai perhiasannya Kalungnya ditinggalin Hartanya ditinggalin Cincin dilepas Kenapa? Karena mereka tahu Buat apa punya harta Kalau tidak ada hadirat Tuhan Itu kayak nonton Bioskop sendirian Makan pecel sendirian Pergi ke disini lain sendirian Gak enak saudara Kenapa? Present is very important Buat apa? Firman Tuhan bilang Apa gunanya seorang memperoleh Seluruh bumi Tapi kehilangan nyawanya Saudara diberkati Tapi tanpa hadirat Tuhan You're not gonna enjoy Amen I love my family And so many times Kita pergi Kalau kita ke luar negeri Of course Kalau bisa Kita punya Diberkati lebih Kadang-kadang Kita pingin naik Pesawat yang lebih nyaman Dan bisa Tiduran Tapi kadang-kadang Keuangan juga Terbatas Dan waktu We wanna go holiday You know Oke lah We go economy class That's fine And kita harus Mepet-mepetan Saya tingginya 183 Saudara Pastor Billy 192 So you know Pastor Billy tingginya Sama dengan Zlatan Ibrahimovic Striker terbaik di dunia Now 186 actually Now saya 183 Jadi kalau saya di Itu gak bisa tidur Tapi kita Dempet-dempetan In economy class Kita Handlenya kita naikin ke atas Peluk-pelukan Tidur juga Karena yang bikin kita tidur Bukan kursinya Tapi hadirat daripada My kids You know Zayden and Zayvi Dan mereka juga sama Kemarin Zayvi Doesn't really talk a lot ya Karena dia Special needs Kemarin dia pertama kali Bisa bilang begini Dia minta dipeluk So dia bilang ke kokonya Eh Dia bilang ke Kemaminya Dia bilang baby Jadi dia merasa dirinya masih baby Dia bilang baby Maksudnya apa Minta dipelukin Begitu dipelukin Sama maminya langsung tidur Ini bicara hadirat Bicara pelukan Embrace Sometimes you got frustrated You got depressed Kita penuh dengan stress Kita pikir jalan keluarnya Adalah berkat Kita pikir jalan keluarnya Kita dapat uang lebih banyak Posisi lebih tinggi Padahal posisi lebih tinggi Lebih stress lagi sodara Ya Ternyata apa jalan keluarnya Matthew 11 Marilah kepadaku Yang letih Lesu dan beban Berat Aku akan memberi Kelegaan Kepadamu Ternyata solusi Daripada stress kita Depresi kita Mental health kita Adalah The presence Of God Kalau hadirat anak Begitu nyaman Begitu membuat kita Tenang Apalagi Hadirat Tuhan Waktu kita dipenuhi Dengan hadirat Tuhan Maka semua beban berat Tetap ada bebannya Tapi kerasa enteng Tahu gak kenapa Karena hadirat Tuhan Memberikan sodara kuasa Untuk menanggung Segala beban yang percaya Katakan amin Saya percaya sodara Dan luar biasanya And this is true I'm not I'm not making this up So my son Xavier itu special needs Right So dia gak ngerti Kalau kita lagi doa Dia ikut-ikutan aja Kadang kita bilang Lipat tangan Berdoa Dia ikutin Tapi satu kali Saya mau praktekan ini Saya bilang Tuhan engkau identitas kami Engkau harta yang paling berharga Saya percaya Kalau kita undang Hadirat Tuhan Dari keluarga kita Maka perkara besar Akan terjadi Yang percaya katakan amin Right So what I did Karena saya ini penyembah Walaupun suara saya Gak terlalu bagus Tapi Saya pelayanan pertama saya Nomor 16 Worship leading Belum bisa kotba Worship leading Dulu suara saya bagus Dulu Dulu Jadi Saya coba nih Nah dia kan special needs Dia gak ngerti bahasa Indonesia Gak ngerti bahasa Inggris Saya coba Dia ngerti gak ya Bahasa rock Nah saya praktekkan Karena saya punya percaya begini Kemampuan otak seorang anak Mungkin terbatas Tapi rock Itu gak terbatas Anak special needs Rocknya tetap berfungsi So I did this Saya undang hadirat Tuhan Coba di D Oh kecil aja Hadiratmu Tuhan Terus saya usap-usap kepalanya Kekudusanmu Bapak Penuhi bahasa Inggris Penuhi bahasa Inggris Oh ku rindu selalu Haleluya Jesus Diam dalam Thank you God Menikmati kasih Anugramu Langsung Zevi Tiba-tiba saya lagi gitu Saya gak suruh dia berdoa Gak lipat tangan Tiba-tiba dia begini Dia tahu bahwa hadirat Tuhan Itu adalah Doa Jadi dia begini Lalu saya mulai berbahasa Kira lama Dia diam aja Tenang And you know what happened His brain cells Began to heal His brain cells Began to heal This Tujuh hari ini At least ada Tiga kata-kata baru Yang dia bisa katakan It's like amazing Kita udah berbulan-bulan Ngajarin dia ngomong You know Paling susah ngomong daddy sih Memang daddy susah Mami memang paling gampang ya Mungkin bayi lahir Terus Mami gitu Daddy itu susah sekali Tapi diajarin Ada beberapa Kata-kata kita tidak ajarkan Dia bisa tiga hari Kemarin Pastor Billy lagi Call video call And dia tiba-tiba Bangun dari kasurnya And dia bisa bilang I love you Ke video Ke phone gitu Kita bengong Benar-benar terkesima Dengan betapa hebatnya Tuhan Kenapa bisa terjadi Kunci satu Hadirat Tuhan Memenuhi kehidupan kita Sehingga Saudara fungsi otak pun Bisa membaik Amen Yang percaya katakan amen So saudara Kalau rindu sesuatu terjadi Jangan cari kesembuhannya Jangan cari berkatnya Cari hadiratnya Karena di dalam hadiratnya Kita mengalami terobosan Kita mengalami kesembuhan Kita mengalami berkat Di dalam hadirat Tuhan Makanya harta terbesar Bukan tanah perjanjiannya Tetapi pribadi Yesus Ini harta paling terbesar Yang tidak bisa diambil Dari kita Saudara Kalau identitas kita adalah Kristus Hadirat Tuhan Kalau kita punya Harta yang terbesar adalah Hadirat Tuhan Maka harusnya Yang ketiga Hadirat Tuhan menjadi apa Tujuan utama Betul gak saudara Matius 24 bilang begini Ada satu perumpamaan Dimana satu orang menemukan Satu harta karun Yang sangat berharga Di satu tanah Begitu dia tahu Hartanya sangat berharga Ini di tanah itu Dia menjual Semua yang dia punya Dan membeli tanah ini Demikian juga Hal kerajaan Allah Seperti orang yang menemukan Mutiara yang sangat indah Dia menemukan Mutiara ini Dia menjual Semua yang dia miliki Dan membeli Mutiara ini Maka itu saya bilang Buat saudara Karena hadirat Tuhan Harta yang paling termulia Seharusnya tujuan utama kita Mengikut Kristus Bukan mengejar berkat Tetapi mengejar Hadirat Tuhan Tetapi ada satu Anak muda yang kaya Datang kepada Tuhan Dan saudara tahu Cerita ini dimana Akhirnya dia pulang Dia gak mau mengiring Kristus Karena Tuhan bilang apa Duitnya kebanyakan Saudara saya berdoa Supaya saudara semua Duitnya kebanyakan In Jesus name Amen Tapi saya berdoa Saudara jangan sampai Duit kita kebanyakan Kita gak mau mengiring Tuhan Kita lupa siapa itu Tuhan Kita lupa yang paling Terutama apa Look at this Langsung ke anak muda aja Orang muda yang kaya Di lukas Di lukas dikatakan Bahwa dia seorang pemimpin Anak muda kaya ini Datang kepada Tuhan Dan bilang begini Next slide Anak muda ini bilang Tuhan Apa yang aku harus lakukan Untuk memperoleh Untuk memperoleh Next slide Untuk memperoleh Hidup yang kekal Apa yang harus aku lakukan Nah ini Ini luar biasa Sudah coba garis bawah Kata itu Untuk apa Memperoleh Saya tanya saudara Waktu dia datang kepada Tuhan Apakah dia datang Untuk mengejar hadirat Tuhan Atau dia datang Untuk mendapatkan sesuatu Dari Tuhan Jelas sekali Untuk apa Mendapatkan sesuatu kan Jadi sebetulnya saudara Anak muda ini Datang kepada Tuhan Bukan untuk mengejar Pribadi Tuhan Bukan untuk dipenuhi Dengan hadirat Tuhan Tapi untuk memperoleh Saudara sehingga Waktu dia Bilang Oh Kamu harus ngapain Oke Hormati ayah ibumu Lakukan ini Lakukan ini Oh saya sudah melakukan semuanya Oke Sudah lakukan semuanya Kata Tuhan apa Next slide Dia bilang begini Kalau kamu mau sempurna Oke It's good that you've done everything Ayat selanjutnya Kalau kamu mau sempurna Maka yang harus kamu lakukan adalah apa Pergilah Jualah segala milikmu Dan berikan kepada orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Bicara presence Tuhan mau menguji Apakah hadirat Tuhan Lebih berharga daripada hartanya Apa yang terjadi Gagallah dia ujian Ketika orang itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab Banyak hartanya Dia gak tau Harta paling berharga Bukan rumahnya Bukan kepunyaannya Tetapi harta paling berharga Ada di depannya Pribadi Yesus Yang dia tidak mau Untuk ikuti Tapi dia lupa Bahwa harta paling berharga It's the presence Of God Saudara Saya mau katakan hal ini Ada gambar Sudah bisa lihat gambar ini Ini adalah gambar dimana Judas mengkhianati Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Di taman Eden Sudah ya Coba ke gambar Previous slides Ya ini gambarnya rekayasa Sudah ini bukan benar-benar foto Dari zaman itu Karena dulu gak ada kamera Of course Dan dia datangin Tuhan Yesus Dia cium Ingat ceritanya Lalu yang saya cium Itu Tuhan Yesus Alright So dia cium Kamu mengkhianati aku dengan Dan kecupan Right So what happened is Ditahanlah Kristus So what happened Dalam cerita ini adalah Judas Seorang murid yang mengikuti Yesus Selama 3 tahun Sudah bertanya-tanya Kenapa Judas meninggalkan Tuhan Bahkan betray Tuhan Saya mau berikan statement ini Sudah Saya mikir-mikir Apakah saya mau khotbah ini Perlu gak sih saya ngomong ini Tapi ini buat saudara yang online Dan on site I wanna say this statement Orang-orang yang bersemangat Mencari Tuhan Mengikut Tuhan Supaya diberkati Akan cepat Meninggalkan Tuhan Ketika kehilangan berkat Judas tahu Ternyata Tuhan Yesus Tidak mau menjadi raja Atas Israel Tadinya dia mengikuti Ternyata untuk apa Untuk menjadi menteri keuangan Bayangin Benda harap layanan aja Korupsi Apalagi jadi menteri keuangan Tapi dia berambisi Menjadi menteri Semua berambisi Menjadi Punya posisi-posisi Dalam kerajaan Israel Ternyata Tuhan Yesus Tidak tertarik Untuk menjadi raja Dia tahu Wah gue gak diberkati nih Sudah mendingan kianati saja Orang-orang yang cepat Mengikut Tuhan Bersemangat untuk diberkati Akan cepat Meninggalkan Tuhan Ketika kehilangan berkat Berapa banyak saudara pernah dengar Oh dia dulunya Kristen Sekarang sudah enggak Kenapa Kehilangan bisnisnya Oh dia dulunya Kristen Sekarang sudah enggak Kenapa Kehilangan pekerjaannya Oh dia dulunya Kristen Sekarang sudah enggak Kenapa Kecewa dengan ini Kecewa dengan itu Tapi saya mau bilang buat saudara Kalau saudara mengikut Kristus Untuk mengejar hadiratnya Walaupun saudara gak diberkati Walaupun saudara kehilangan berkat Sudah akan tetap kuat Di dalam Tuhan Karena hadirat Tuhan Lebih penting Daripada berkatnya Sehingga jemaat CC Harusnya menjadi jemaat yang kuat Badai apapun Musibah apapun Ekonomi lagi bagus Ekonomi lagi buruk Enggak masalah Kenapa? Karena hadirat Tuhan Membuat segala sesuatu menjadi indah Dalam kehidupan kita Amen Jangan tunggu Dapat mujizat Dapat terobosan Baru saudara bersaksi Saksikan kebaikan Tuhan Seumur hidup saudara Daud ini Ini menarik And I will maybe finish With one of this first Di dalam ayat-ayat Yang saya tampilkan di Let's go to Masmur 63 And I will finish with this story Satu kali Daud lagi dikejar Anaknya siapa anaknya? Yang mengkhianati dia? Absalom Bukan hanya Absalom mengkhianati dia Gundiknya Daud pun dihampiri oleh Absalom Bapaknya sendiri mau dibunuh Daud harus Udah tua saudara Mengungsi dia Keluar dari kerajaan yang mengungsi dia Bawa apa udah gak tau lah Bawa beberapa istrinya Bawa udah mungkin beberapa lah itu unta Atau you know Udah jadi Udah This is a king who failed Raja yang gagal Karena dia tidak mendidik anak dengan baik Anaknya mengkhianati dia Dia lagi di Padanggurun Sudah kalau di Padanggurun Sudah cari apa? Water Right? Air Betul? Sudah akan berdoa dong Kalau di Padanggurun Tuhan berikan air Sudah lagi ada masalah Sudah minta apa? Tuhan tolong saya Betul? Sudah lagi kurang uang Tuhan Cian Tuhan Angpau Tuhan Tolong Saya waktu Masih tinggal dengan orang tua saya Setiap kali sebelum Chinese New Year Wah doa puasa Om Tantaya Tuhan Angpau Tuhan Angpau Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi God Tiaw Tuhan Tapi Apa yang Daud lakukan di Mas Purnam 3 Di dalam Padanggurun Bukan cari air Bukan bilang Tuhan Pulihkan kerajaanku Tuhan Ingatkan Absalom Bukan Tau gak Daud doanya gimana? Daud berdoa Ya Allah Engkaulah Allahku Aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus Tiada berair Dia bilang Bagaikan tanah kering Haleluya Yang merindukan air Thank you Jesus Begitulah jiwaku Haus akan engkau Ku rindu selalu Hadirmu di hidupku Wakit beri bersama-sama Memulihkan jiwaku Hapuskan air mataku Katakan mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah Oh roh kudus Pulihkan kami siang ini Pulihkan Katakan mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah Wow Kuasa roh kudus Sikarabarabarabarabarabarabashanda Mengalirlah So good Di tempat ini Mengalirlah Adakah saudara seperti Daud saat ini Keluargamu mungkin meninggalkanmu Mungkin bisnismu di ujung tanduk Mungkin rumah tanggamu di ujung tanduk Mungkin kau punya banyak beban berat datang ke gereja Dan kau merindukan Tuhan menjawab masalahmu Hari ini Tuhan bilang mungkin masalahmu tidak selesai Mungkin bebanmu masih ada Mungkin keluargamu tidak langsung dipulihkan Tapi apa yang Tuhan janjikan siang ini Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Dia akan memenuhi engkau Dengan hadiratnya yang begitu luar biasa Seperti Daud berkata Dia tidak minta kerajaannya dipulihkan Dia tidak minta air secara jasmani Dia hanya minta satu hal saudara Dia minta hadirat Tuhan Memenuhi dia Karena dia tahu Waktu ada hadirat Tuhan dalam hidupnya Dia mendapatkan segala sesuatu Harta paling berharga dalam hidup Daud Adalah hadirat Tuhan Sudah banyak dari saudara siang ini yang berkata Tuhan Hari ini aku berkata kepadamu Tuhan Engkau lah harta yang tak ternilai Aku perlu engkau Tuhan Jamah hatiku Jamah hidupku Penuhi aku dengan hadiratmu Mari sembah dia saudara Kami perlu hadiratmu Tuhan Engkau lah identitas kami Engkau lah tujuan hidup kami Harta yang paling berharga Tiada yang lain selain hadiratmu Tuhan Memenuhi gereja-Mu Memenuhi kami siang ini Kami butuh engkau Mari sembah dia terus Sembah dia Lebih berharga dari emas perang Kami butuh engkau Tuhan Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Hadirat Tuhan memberi kelegaan padamu siang ini Hadirat Tuhan memberi kelegaan siang ini Hadirat Tuhan membawa terobosan Hadirat Tuhan membawa kuasa Zulis Kalifornya Haleluya Mengalirlah kuasa berkudus Mengalirlah Mengalirlah Kuasa berkudus mengalirlah penuhi kami Tuhan mengalirlah 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 minta hadirannya lebih lagi mengalirlah 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 oh rohku minta lebih lagi saudara sembah sembah mengalirlah 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 kuasa mengalirlah di tempat ini mengalirlah mengalirlah penuhi dengan kuasamu dengan kuasamu penuhi kami sekarang ini Tuhan penuhi kami sekarang ini dengan hadiratmu dengan hadiratmu datanglah 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 sekarang penuhi kami semuanya dengan kuasamu penuhi kami sekarang ini Tuhan penuhi kami dengan hadiratmu dengan hadiratmu dengan hadiratmu saya minta saudara saya minta saudara saat ini semua hati yang haus dan lapar akan Tuhan sembah dia yang sudah bisa berbahasa roh silahkan berbahasa roh tidak ada satupun yang menghalangi saudara hadirat Tuhan ada disini minta saudara minta penuhi dialah harta yang tak ternilai dialah identitasmu dialah tujuan hidupmu jangan biarkan iblis menipumu sehingga tujuanmu menjadi harta tujuanmu bukanlah berkat tapi tujuanmu adalah mengejar hadirat Tuhan mari kejar sembah minta minta hirarama syandara raba 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 oh rakan namasekele mari yang online on site di grace chapel come on di ruangan-ruangan lain ayo di majestis sembah lebih lagi yuk kita gak mau pulang dengan dengan tambun yang kosong saudara kita mau pulang dipenuhi yes lord kih raha rame raha rama 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 aattend ayo online Sembah yuk 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 sembah semua dari ujung depan dan belakang ramamamallamah o ramamamamamasekele Hadirat Tuhan menyembuhkanmu Hadirat Tuhan memulihkan hidupmu Hadirat Tuhan memenuhimu Oh sungguh indah Sungguh indah Kami mau engkau lebih lagi Tuhan Kami butuh engkau Kami butuh engkau lebih dari segalanya Tidak ada yang lain Tuhan Tidak ada yang lain lagi Hanya hadiratmu yang kami perlukan Kami haus dan lapar Akan engkau Tuhan Kami butuh engkau Tuhan Bapak kami bersyukur buat mensengcuri Yang Tuhan sudah siapkan buat umatmu ini Tapi satu kerinduan kami Tuhan Janganlah mensengcuri terkenal karena fasilitas Tuhan Bukan terkenal karena gedungnya Tapi biarlah mensengcuri dikenal orang Karena ini adalah tempat Dimana hadirat Tuhan berkuasa Hadirat Tuhan berdaulat Hadirat Tuhan memenuhi Hadirat Tuhan menjama Sehingga orang tahu Tuhan Kalau mereka butuh engkau Mereka datang ke gereja Dan mereka dipenuhi hadiratmu Tuhan Sehingga magnet utama di tempat ini Adalah hadiratmu Tuhan Yang memenuhi umatmu Yang melegakan kami Tuhan Oh sungguh kami rindu engkau Tuhan Seperti rusak yang rindu Aliran sungai kami butuh hadiratmu Tuhan Kami butuh engkau Tuhan Lebih dari segalanya Tuhan Ampuni kami Kalau kami doa kami terus minta tolong Kami minta berkat Minta uang terus Tuhan Kami minta lebih lagi berkat Tuhan seharusnya kami doa Kami minta hadiratmu lebih lagi Karena apalah gunanya kami punya berkat Kalau gak ada hadiratmu Kami gak mau cuma engkau kirimkan malaikat Kami mau hadiratmu Tuhan Hadiratmu lebih penting dari tanda perjanjian Harta yang paling berharga Adalah hadiratmu Tuhan Tidak saudara Orang bisa merebut hartam Orang bisa merebut asetmu Tapi tidak ada satu pun Yang bisa merebut hadirat Tuhan Yang ada dalam hidupmu Itulah harta yang paling berharga jemaah Tuhan Ingat itu waktu engkau terpuruk Ingat itu waktu engkau ditinggalkan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu Hadiratnya selalu ada buatmu Biarlah matamu tertuju Kepada pribadi Yesus Sungguh indah Oh So beautiful Kalau tidak terbatas waktu Tuhan Kami cuma mau Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baiknya Dan menikmati kasihnya Dan menikmati firmannya Tidak ada yang lain Tuhan Haleluya Haleluya Jesus Terima kasih Tuhan Saudara Jangan cuma cari hadirat Tuhan Di gereja Kami mulai praktekan Saudara Pagi Siang Sore Manam Yuk Kita minta hadirat Tuhan Amin Sehingga saudara hidupmu berkemenangan Karena engkau ingat Hadirat Tuhan selalu memenuhi hidupmu Yuk saudara Angkat tanganmu Kita harus selesai Sayang sekali Saya rindu menyembah bersama saudara Lebih lagi Tapi saya rindu Saudara Saudara Angkat tangan Saudara terima hadirat Tuhan yang penuh Di tempat ini Tapi saudara pulang nanti Setiap hari Saudara undang hadirat Tuhan Amin Saudara semakin tergila-gila Kan hadirat Tuhan Amin Semakin benar-benar Tiap hari Saudara semakin dipenuhi Ayo saudara Angkat tanganmu ya Terimalah berkat Dari Allah Bapak Kasih karunia Pututungan Allah Tuhan Yesus Kristus Persekutuan Dari rohnya yang kudus Menyertai kehidupanmu Engkau diingatkan hari ini Saudara Bahwa hadirat Tuhan Adalah identitasmu Harta yang paling berharga Dan tujuan hidupmu Amin Sehingga kemanapun Saudara pergi Hadirat Tuhan Bersamamu Hadirat Tuhan Menguasainmu Dan memenuhi Seluruh aspek hidupanmu Hadirat Tuhan Ada di bisnismu Keluargamu Pekerjaan Studimu Semua yang kau lakukan Dibuat berhasil Karena hadirat Tuhan Memenuhimu Mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus datang Kedua kalinya Hadirat Tuhan Memenuhi hidupmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya pulang Membawa hadirat Tuhan Sama-sama katakan Tuhan berkati Sampai ketemu minggu depan Silahkan duduk Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton